hai hai saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana puasa lancar semua jih selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan sehat-sehat kayak selalu baiklah ayo sekarang ke dapur mempersiapkan untuk berbuka puasa gunting-gunting lagi dulu malah sepakai pisau saya jadi diguntingi pisau mau dimasak dikukus maksudku ayo me belajar manis nasu-nasu belajar bikin pisang hijau dadar kukus maki dulu selama 15 menit untuk kulitnya ada terigu sekitar 20 sendok makan pandan pasta secukupnya lalu ada juga satu saset susu kental manis tambahkan maki air sedikit demi sedikit aduk maki terus dan jangan lupa tambahkan air sedikit demi sedikit sampai tidak ada lagi yang bergerindir alhamdulillah pisangnya sudah masak dinginkan maki dulu kupas-kupas maki dulu pisangnya untuk kulitnya saya hanya mendadarnya ya teman-teman karena aku tuh sedih gempa sekali aku rasa kalau didadar sih dibanding yang dikukus jadi beginilah dadar satu persatu kulitnya lalu bungkus maki pisangnya jangan lupa tekan-tekan di apa namanya di ujung setiap ujungnya supaya begini nih alhamdulillah sekarang untuk flak atau sausnya saya menggunakan tepung beras rosebrand sekitar 4 sendok munjung tambahkan maki santan sedikit untuk mencairkannya tidak langsung kusimpan di panci saya supaya tidak menggumpal kijat jadi aku kasih begini dulu sampai tidak ada yang bergerindir bisa juga jinasai pakai tepung terigu kalau misalnya tidak ada tepung berasta jika sudah tiriskan maki di atas santan yang tadi masih ada terlihat yang bergerindir lalu masak maki di atas api yang sedang untuk ukuran santannya saya menggunakan gelas seperti ini setara dengan 200 ml saya pakai 4 gelas santan tambahkan gula 1 2 3 4 5 dan 6 6 sendok gula pasir jangkit juga jangkit juga lupa kasih ke garam 1,5 sendok teh aduk-aduk maki terus sampainya mendidih oke oke deh kasih kirim maki 1 1 buah pisang hijau dipotong-potong sesuai selera rata tambahkan maki flanya 1,5 sendok saya masuk ke dalam tim yang tanpa es batu kalau suka pakai es batu silahkan ditambangkan es batu sirupnya sesuai selera tanpa takaran saya pakai sirup pisang ambon oke deh selamat mencoba juga di rumah ta ayo semangat belajar menasu-nasu dan terima kasih sudah nonton semoga lancar-lancar selalu puas ta sehat-sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya selamat menikmati